Ada yang membicarakan Ganjar Pranowo, Erik Tauhir gitu Pak ya Pak Hayy, anaknya Pak SBY gitu loh Pak Ada juga nama Anies Baswedan yang muncul Di antara nama-nama itu yang kira-kira cocok untuk jadi penerusnya Pak Jokowi yang mana Pak? Selamat siang Pak Selamat Gimana kabarnya Pak? Baik Pak Gimana suasana bulan puasa tahun ini Pak? Rasanya gimana Pak? Biasa lancar Pak Lancar Pak puasanya Pak? Lancar Pak Pak, ngomong-ngomong soal bulan puasa biasanya kan menjelang idul fitri Warga yang merayakannya kan biasanya mudik gitu Pak ya Bahkan yang agama lain juga ikut mudik karena liburan kan gitu Bapak biasanya kalau mudik itu lewat mana Pak? Biasanya Pak? Jalur mana Pak? Pantura Pak Pantura? Ngelewatin jalan tol juga nggak? Lewat Itu tol apa itu Pak? Tol Pantura Cipali Cipali Apa bedanya Pak? Mudik jaman sebelum Pak Jokowi dan setelah jaman Pak Jokowi Pak? Kalau Jokowi, sudah jatol Kalau waktu itu sudah belum ada ya Nanti uang kita nyatuh Jadinya gimana Pak? Lebih cepat saja sekarang Oh seperti itu Bapak biasanya suka istirahat juga di res area Pak? Iya Pak, istirahat juga Biasanya ngapain aja di sana Pak? Istirahat aja Pak, minum-minum gitu Suasana res area-nya gimana Pak? Bagus ya Gimana? Bagus ya Bagus? Banyak makanan yang tersedia Pak? Banyak Pak Biasanya Bapak memilih makanan apa di sana Pak? Mayunasia itu makam itu Pak Lauknya Bapak? Iya Terus ada orang yang ada ayam, ada tongkol, ada orang-orang itu ikan Wah Bapak senang ikan-ikanan ya Pak ya? Pak, ngomong-ngomong Pak Bapak asalnya dari mana Pak? Pak Citan Pak Pak Citan itu Jawa Timur ya Pak ya? Iya Wah Bapak ini sepertinya satu kampung dengan Pak SBY ini Pak Bapak satu kampung dengan Pak SBY ya? Satu Satu desa atau kecamatan? Satu kecamatan Oh Nama kecamatannya apa Pak? Kami sayap Kenapa? Tong Oh Pernah ketemu dengan Pak SBY enggak Pak? 60 tahun Nah itu Pak SBY itu kan mengukir sejarah di Indonesia Pak ya Bukan karena dia hanya dua kali jadi presiden ya Pak Tapi adalah Pilpres pertama yang bebas gitu loh Waktu itu Bapak milih siapa? Bu Mega atau milih Pak SBY Pak? SBY ya? Alasan Bapak waktu itu milih Pak SBY? Satu kampung Pak Oh karena satu kampung Kalau hal lainnya sebabnya apa Pak? Enggak ada Pak Enggak ada? Nah kemudian Tahun 2014 kan ada Pilpres lagi Karena Pak SBY sudah dua periode waktu itu ya Pak ya Antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo Waktu itu Bapak milih siapa Pak? Jokowi Pak Kenapa Bapak milih Pak Jokowi Pak? Bapak Jawa kan? Mungkin ya mungkin dari Kependul Kependul Solo bagus Jadi Kependul Jakarta juga bagus Oh gitu Nah Bapak pernah ketemu gak dengan Pak Jokowi Pak? Enggak Pengen gak ketemu Pak? Pengen sih pengen banget Pak ini ngomong-ngomong Pak Lagi heboh juga nih soal Calon presiden ini Pak Padahal Pak Jokowi kan masih tahun 2024 baru Berakhir masa jabatannya kan Bapak denger-dengar siapa yang Rami diomongin sebagai calon presiden Pak? Saya gak tau lah Nah ada yang membicarakan Gajar Pranowo Erik Thohir gitu Pak ya Pak Haye anaknya Pak SBY gitu loh Pak Ada juga nama Anies Baswedan yang muncul Diantara nama-nama itu yang Kira-kira cocok untuk jadi penerusnya Pak Jokowi yang mana Pak? Saya gak tau Pak Terserah aja deh Oh gitu? Kenapa Bapak belum punya pandangan Tentang calon presiden ini Pak? Belum gak Gimana Pak? Belum pak, belum tau ya Belum tau Harapan untuk Indonesia ke depan gimana Pak? Ya kita akan di KIP Gimana Pak? Ya namanya Apakah murah aja Oh gitu Tahun ini Bapak mudik nih Pak? Insya Allah Gak tau deh Pak Insya Allah ke depan Hari apa rencananya berangkat Pak? Hari 3 Semoga perjalanan mudiknya lancar ya Pak ya Sampai jumpa